Intro Saudara saudari yang kami kasih di dalam Yesus Kristus Tepkan selamat datang, selamat berkebahagia di hari Tuhan Kita akan mulai kebahagiaan kita, kita menyanyi nomor satu Tuhan berada di baik suci-Nya Tuhan berada di baik suci-Nya Semua orang di hadapan Tuhan Sembang sujudlah Berdiam diri Sembang sujud Amin Satu dulu kita dimulai Masmu 113 ayat 1 Haleluya Pujilah Hai hamba-hamba Tuhan Pujilah nama Tuhan Amin Satu dulu selesai Bangkit mengundang Saudara sejari untuk bangkit berdiri Saya akan menyanyi nyanyian nomor 14 Sikacan misongti Sikata khoisip si siukesiko Bila ku lihat Bila ku lihat Sikacan misongti Ya Tuhan Ya Tuhan Tuhan Tak putus aku heran Melihat ciptaanmu yang besar Maka jiwaku pun memujimu Sungguh besar kau alaku Ya Tuhan ku Ya Tuhan ku Ya Tuhan ku Pemberianmu dalam penegur, ku tertegur untuk ku dicurahkan oleh putramu darahnya kudu. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau alatku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau alatku. Pabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar. Karena terkapulah yang ku rindukan, melihat dikau Tuhan ku ambang. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau alatku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau alatku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau alatku. Dan menolong dan memberkati kami sepanjang minggu. Di pagi hari ini kami dapat datang ke rumah Tuhan untuk berhari Tuhan. Kami menyerahkan kebaktian kami dari awas sampai akhir. Kini Tuhan pimpin, Tuhan menolong. Hanya di dalam nama Tuhan Kristus. Yang telah mengajarkan kami berdoa, doa Bapak kami. Mulai dari bahasa Indonesia, selaitu dalam bahasa Mandarin. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Dilaksanakanlah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. 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 Semula pada waktu dunia Diciptakan Sama-sama Mereka sengaja tidak Mau tahu bahwa oleh Firman Allah langit telah ada Sejak dahulu Dan juga bumi yang berasal Dari air dan oleh air Dan bahwa oleh air itu Bumi yang dahulu telah Binasa dimusnahkan oleh Airba Tetapi oleh firman itu juga Langit dan bumi yang sekarang Terpelihara dari api Dan disimpan untuk hari penghakiman Dan kebinasaan Orang-orang fasik Berbahagialah Kita yang membaca Merenukan dan melakukan Firman Tuhan Selanjutnya kita akan Menyanyi Dan nyanyian berikutnya Yaitu Lima puluh nam Hai semua Ciptaannya Lima puluh nam Hai sebuah ciptanya Haleluya Bernyanyi dan memujilah Haleluya 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 Sinar mentari Memancang Terang lembut pulang di langit Haleluya 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 Altyazı M.K. 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 Jangan khawatir Tuhan akan berserta Ya mengirim malaikat, ya menjaga Membimbing menghiburmu sampai sorga Hitung berkar satu persatu Dan lihatlah karya Tuhanmu Hitung berkar satu persatu Hitung berkar yang melimpah padamu Kami mengundang saudara-saudari tubangnya berdiri Mari kita akan menyanyi nyanyian Loh Soji Sekali chong samyit sung Puji Allah sumber berkat Puji dia semua ciptaannya Puji dia para malaikat Bapak putra dan roh kudu Amin Amin Ajarilah kami itu mempersembahkan Yang hidup yang berkenan kehadiran engkau Tuhan pakai fungsi gereja untuk mengatur keuangan Demi kemuliaan Tuhan Nama Tuhan dimuliakan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Saya berdoa Saya berdoa Saya berdoa Saya berdoa Amin Saudara-saudari Silakan duduk kembali Selanjutnya Kita akan menyanyi nyanyian 170 Setelah nyanyian ini selesai Maka anak-anak yang dibawa SMP Anak-anak SMP kelas 2 Dapat meninggalkan ruangan Dengan peti kemudian menuju kelas masing-masing Jadi jangan lari-lari Pelan-pelan saja Nyanyian 170 Ada kuasa dalam darahnya Dan menangkan Ada kuasa dalam darahnya Ajaiblah kuasa darahnya Ada kuasa dalam darahnya Darah domba anak Ada kuasa dalam darahnya Dalam darah domba anak Maukah engkau bebas dari nafsa Dalam darahnya Ada kuasa Dan menangkan Datang padanya Datang padanya Datang padanya Di dalam kuasa di dalam kuasa darahnya Darah domba anak Ada kuasa di dalam darahnya Ada kuasa di dalam darahnya Ada kuasa dan dibasu oleh darah kudus Di dalam kuasa darahnya Ada kuasa dalam darahnya Darah domba alam Ada kuasa dalam darahnya Dalam darah domba alam Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan Yang sebelumnya doa pengembalaan yang akan dipimpin oleh Bapak kembal sidang Terima kasih Terima kasih Saudara saudari Di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi Selamat pagi Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Mari kita berdoa Sebelum kita berdoa Untuk yang dapat berlutut Dipersilakan berlutut Mari kita mengaku dosa Sebelum kita mulai doa kita Mari kita berdoa Bapak kami yang di surga Kami mengucap syukur Kepadamu Pada pagi ini Engkau telah memimpin kami Ke rumah Tuhan Untuk menyembah Tuhan Bapak engkau adalah Allah yang kudus Dan kami manusia berdosa Namun kami mengucap syukur Kepadamu Karena melalui darah Tuhan Yesus yang kudus Dosa kami dapat diampuni Ampunilah dosa-dosa kami Kiranya roh kudus Memenuhi setiap kami Supaya kami dapat memulakan Namamu yang kudus Bapak sekali lagi Kami mau menyerahkan gerejamu Kedalam tanganmu Supaya kami Orang-orang yang percaya Tuhan Yesus Dapat memberikan kesaksian yang baik Sehingga membawa semakin banyak orang Untuk mengenal Tuhan Yesus Dan mendapatkan keselamatan Karena hari kedatangan Tuhan Yesus Yang kedua kali sudah sangat dekat Kami berdoa untuk gerejamu Kiranya engkau membangunkan gerejamu Dan menambahkan orang-orang Orang yang percaya Tuhan Yesus Dan menambahkan orang-orang Yang melayani Tuhan Kiranya Tuhan memimpin Setiap kami Kami mau menyerahkan ke dalam tanganmu Gereja di kubur raya Jalan parit nomor 2 Siantan dan yang di sungai Rai Dalam Bapak kiranya engkau memberikan belas kasihan kepada setiap saudara-saudara kami Yang mengalami kemunduran rohani Kiranya engkau memberikan mereka pertumbuhan rohani Yang sakit Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan Yang mengalami kekurangan Kiranya Tuhan menyediakan segala yang mereka butuhkan Yang masih belum mendapatkan pekerjaan Kiranya Tuhan menyediakan pekerjaan untuk mereka Kami juga mengingat bahwa minggu depan Anak-anak sekolah akan menghadapi ujian akhir Khususnya sekolah Kristen Calvary Kami menyerahkan khususnya anak-anak SD Dari kelas 1 sampai kelas 3 Kiranya dapat menyelesaikan Ujian akhir mereka dengan baik Kami juga berdoa Tuhan memberkati pekerjaan pembangunan sekolah Kami juga menyerahkan hamba-hamba Tuhan Yang melayani di tempat ini Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan Kiranya Tuhan menambahkan orang-orang Yang melayani di gereja ini Khususnya untuk mereka yang berencana Untuk sekolah Alkitab Kami mengucap syukur kepadamu Karena engkau telah menggugah hati Andreas dan Gilbert Yang jikalau Tuhan izinkan Pada tahun depan bulan Juli Mereka akan berangkat ke FEBC Untuk sekolah Alkitab Kiranya engkau mempersiapkan mereka Melatih mereka Sehingga mereka dapat setia Satu saat mereka dapat melayani Tuhan Di tengah-tengah kami juga masih banyak anak-anak muda Kiranya Tuhan terus menggugah mereka Agar mereka juga mau menyerahkan diri Untuk menjadi hamba Tuhan yang setia Bapak kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia Untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia Kiranya anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia Dapat keluar memberitakan Injil Sehingga semakin banyak orang-orang Indonesia Yang percaya dan mendapatkan keselamatan Bapak kami juga menyerahkan kebutuhan pribadi kami Kedalam tangan Tuhan Kami menyerahkan anggota keluarga kami Kedalam tangan Tuhan Khususnya mereka yang keluar kota Keluar pulau Bahkan keluar negeri Yang bekerja maupun menuntut ilmu Kiranya Tuhan menyertai mereka Bapak di surga pada saat ini Kami akan mendengarkan firmanmu Kami mohon roh kudus memenuhi setiap kami Sehingga setelah kami mendengarkan firmanmu Hati kami dipersiapkan untuk menerima perjamuan kudus Kami memohon berdoa mengucap syukur Di dalam nama Tuhan Yesus Silahkan duduk Pagi ini kita akan belajar dari 2 Petrus Pasal 3 ayat 1 sampai 7 Ini adalah pengajaran yang sangat penting Yang harus kita Setiap kita ketahui Karena dari gereja maupun dari masyarakat Pasti akan keluar orang-orang yang seperti begini Orang-orang yang bagaimana Yaitu orang-orang yang bukan hanya tidak percaya Yesus Tetapi mereka juga Mau mengejek atau mencemo Orang yang percaya Yesus Pernahkah kalian diejek Gereja kita pernah diejek orang Ketika gereja kita masih berada di Hanura Waktu itu gereja kita lantainya masih terbuat dari kayu Jadi ada orang yang datang berkebaktian Lalu mereka melihat lantainya begitu Mereka mengatakan Oh gereja ini tidak ada masa depannya Mereka melihat penampilan dari gereja kita yang tidak cantik Lalu mereka meninggalkan gereja kita Ejek kan demikian dari mereka Sampai begitu lama tetap saya ingat Demikian juga ada orang yang miskin Lalu diejek atau dihina Sampai lama pun dia tetap ingat Demikian juga misalnya Orang tua kamu ayah ibumu dihina orang Mungkin sampai selamanya kamu juga pasti tidak lupa Ejek kan orang itu Mengapa orang tuamu diejek Misalnya karena orang tuamu itu miskin Nah kalau kamu menerima ejek kan yang demikian untuk orang tuamu Pasti sampai selamanya kamu tidak akan lupa Nah kita pita di tisang sika Kaya khas jika kau fi song song pun yin jisau Sekarang kita akan melihat bahwa Petrus ingin mengingatkan kita Bahwa gereja pada waktu itu juga selalu dicemokan Mengapa selalu dicemokan Pertama karena gereja di dunia ini Gereja pada abad pertama Pada abad pertama ketika orang bertemu dengan orang gereja atau orang percaya Mereka memanggilnya apa Kalau sesama orang percaya Kamu percaya saya percaya Saya panggil kamu apa Zaman sekarang kalau sesama orang Kristen bertemu Mereka saling menyapanya shalom Shalom sebenarnya itu adalah sapaan atau greetings dari orang Yahudi Tetapi shalom dari sesama orang Kristen pada abad pertama itu adalah maranata Apa arti maranata Di siantan ada sebuah sekolah yang bernama sekolah maranata Ayah saya pernah melayani di gereja yang ada sekolah maranata itu selama 40 tahun 40 tahun yang lalu Kurang lebih 40 tahun yang lalu Apa arti kata maranata Maranata artinya Tuhan engkau pasti segera datang Karena yang mengucapkan kata-kata ini Adalah orang-orang Kristen Pada abad pertama Karena mereka sudah melihat Yesus Dan mereka sudah menyaksikan bagaimana Yesus melayani Kemungkinan mereka juga mengalami penyakit mereka yang disembuhkan oleh Yesus Dan Yesus sendiri yang memimpin mereka memperoleh keselamatan Dan mereka menyaksikan Yesus disalibkan di kayu salib Mereka menyaksikan Yesus bangkit Mereka menyaksikan Yesus naik ke sorda Dan malaikat memberitahukan kita bahwa Yesus pasti datang kembali Jadi mereka pasti sedang menanti kedatangan Yesus kembali Tetapi mereka menunggu satu tahun, dua tahun, tiga tahun, sepuluh tahun belum datang-datang Nah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali Kalau kita perhatikan Adalah janji dia Mengapa dia berjanji Mengapa dia harus datang kembali Karena dia ingin menyelesaikan dunia ini Dia ingin membinasakan dunia ini Dan mau menyelamatkan orang yang percaya kepadanya Yang kedua Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali Mengapa penting Karena setiap orang yang percaya Yesus Kamu dan saya Pasti menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali Ini apa namanya Ini namanya pengharapan yang penuh dengan kelimpahan Berkat Pengharapan penuh berkat Di dalam Titus pasal 2 ayat 3 Nah Roma 8 ayat 23 Memberitahukan kita bahwa Kita semua seringkali mengalami kesusahan Seringkali kita mengalami kesusahan Kita tidak berani memberitahukan kepada orang lain Bukan hanya manusia Sebenarnya binatang juga demikian Di dalam Roma 8 memberitahukan kita Tetapi kalau Tuhan Yesus datang kembali kedua kali Kita tidak akan mengalami kesusahan lagi Oleh sebab itu Setiap orang yang percaya Yesus Pasti haus akan kedatangan Tuhan yang kedua kali Yang keempat Ketika Tuhan Yesus datang kembali kedua kali Dia akan memberikan kita tubuh yang mulia 1 Korintus pasal 15 Yaitu tubuh yang tidak sakit lagi Tidak tua lagi Tidak berdosa lagi Tubuh yang seperti tubuh Tuhan Yesus ketika dia bangkit Mengapa Tuhan Yesus harus datang kembali Karena dia ingin memusnahkan semua musuh-musuhnya Di dalam 2 Thessalonica Pasal 2 Oleh sebab itu pengajaran tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini sangat penting Nah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali Kita memberitahukan kita namanya adalah hari Tuhan Hari ini hari Minggu juga disebut hari Tuhan Mengapa hari ini hari Tuhan Karena Tuhan Yesus bangkit pada hari Minggu Oleh sebab itu orang Kristen Kalau kita datang ke hari Tuhan Ke rumah Tuhan kita merasa suka cita Nah kedatangan hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali Juga disebut hari Tuhan Tadi kita sudah membaca 1 Petrus pasal 3 Nah kedatangan hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali Disebut hari Tuhan Nah Tessalonica pasal 2 Pasal 2 juga disebut tentang hari Tuhan Demikian juga 2 Thessalonica pasal 2 Juga disebut hari Tuhan Kalau kita membuka perjanjian baru Dari Matthew sampai Wayu Di dalam 27 buku itu Hanya ada 2 buku yang tidak mencatat tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali Buku apa itu Yang pertama itu surat Filemon Yang kedua adalah 3 surat Yohanes Nah sekarang kita akan melihat Mengapa orang mencemokan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali Karena sesama orang Kristen kalau bertemu Sapaannya adalah Maranatha Tuhan Yesus pasti datang kembali Datangnya dari sorga kembali ke dunia Jadi selalu kita menyapa demikian Orang-orang bertanya Kenapa sampai sekarang belum datang-datang Nah jika pita saya dikai suasi Oi sisipnya Ketika Petrus menuliskan surat ini Itu setelah Tuhan Yesus naik ke surga 40 tahun Tetapi sampai sekarang Kenapa Yesus belum datang-datang Nah sekarang tahun 2023 Sudah kurang lebih 2000 tahun Setelah dikatakan Kenapa Yesus belum datang Apakah kita masih boleh menyebut Maranatha Tuhan Yesus Untuk pasti cepat datang Walaupun memang Tuhan Yesus mengatakan Dia mau segera datang Kita mau belajar nanti Segera dihadapan Allah Apa arti kata segera Nah jika lo saudara Setiap hari mempersiapkan diri Menyambut kedatangan Tuhan Yesus Yang kedua kali Maka hidupmu itu pasti teguh Tidak mudah menyerah Karena hari kedatangan Tuhan Yesus Kedua itu sudah dekat Artinya pada saat dia datang Dia mau menyelamatkan kamu dan saya Yang kedua Kalau kamu mempersiapkan diri Menyambut kedatangan Tuhan Yesus Yang kedua kali Maka kamu pasti hidup dengan penuh semangat Tidak lektoy Malas-malasan Mengapa? Karena Tuhanmu segera datang Kalau kamu punya keluarga Ada keluarga yang tinggal di luar negeri Atau di luar kota Waktu pandemi beberapa tahun Mereka tidak pulang Mengapa mereka tidak bisa pulang? Karena pandemi Kita mau keluar pun tidak bisa Tidak bisa naik pesawat Tidak bisa ke luar negeri Namun setelah pandemi Kita dengar Anggota keluarga kita Yang dari luar negeri mau pulang Apakah kamu tidak merasa senang? Pasti merasa sangat senang Dan persiapkan Menunggu dia kembali Demikian juga Tuhan Yesus mengatakan Dia segera kembali Tapi kalau kamu Mempersiapkan diri Untuk menyambut dia Pasti kamu penuh sukacita Taukah saudara Pada gereja abad pertama Mereka mengadakan Perjamuan kudus Bukan sebulan sekali Mereka setiap minggu Mengadakan perjamuan kudus Minggu perjamuan kudus Mengapa? Karena waktu Mengadakan perjamuan kudus Kita itu melihat ke belakang Mengapa melihat ke belakang? Yaitu melihat salib Dari Tuhan Yesus Pada saat kamu menerima Roti dan cawan Kamu harus berkata Kepada Yesus Mohon engkau Mengampuni dosaku Bukan hanya dosaku Tetapi dosa pasanganku Anak-anakku Anggota keluarga Seluruh jemaat di gerejaku Jadi pada saat kamu memegang roti dan cawan Kamu harus meminta ampun Untuk semua dosa-dosa Dari orang-orang di sekitar kita Jangan lupa ya Jadi jangan lupa ya Karena darah Tuhan Yesus itu Mampu Menyucikan Segala dosa kita Yang dilambangkan oleh Roti dan cawan Jadi itu yang pertama ya Gereja pada abad pertama Mereka melakukan Perjaman kudus Setiap minggu Mereka melihat ke belakang Bahwa Yesus telah mati Dikuburkan Dan bangkit untuk kita Tetapi setelah kamu menerima Perjaman kudus itu Belum cukup Ketika kamu pulang ke rumah Kamu harus memberitakan injil Kepada anggota keluargamu Yang belum percaya Tuhan Yesus Kemungkinan ayamu Atau ibumu Yang belum percaya Atau anakmu Yang belum percaya Kamu harus memberitakan injil Kepada mereka Jadi ini melihat Saat ini Jadi waktu perjamuan Kita pertama melihat ke belakang Juga melihat yang sekarang Tetapi satu hal lagi Waktu menerima perjamuan Kita juga harus melihat ke depan Perjamuan kudus Perjamuan kudus adalah Suatu acara yang Paling penting Mengapa Karena ada berkat rohani Oleh sebab itu Kalau kamu sudah dibaptis Kamu Pasti harus menerima perjamuan kudus Oleh sebab itu Yang dapat menyelenggarakan Perjamuan kudus Hanya gereja Jadi hanya gereja Jadi hanya gereja Yang dapat menyelenggarakan Pembaptisan Dan Perjamuan kudus Selain itu Tidak ada yang bisa Gereja tidak dapat melakukannya Untuk kamu Raja Atau presiden Tidak bisa Hanya gereja yang bisa Mengapa Karena gereja Didirikan oleh Tuhan Yesus Tuhan Yesus mengatakan Aku tidak akan lagi Makan Roti dan anggur ini Sampai Pada hari Datang Pada saat kerajaanku datang Jadi sampai pada saat Kerajaan bapanya datang Dia baru akan Makan roti Dan minum Anggur lagi Jadi perjamuan Kudus pertama itu Didirikan oleh Tuhan Yesus Tetapi perjamuan yang terakhir Itu di sorga Juga akan Dipimpin oleh dia Oleh sebab itu Kita mengucap Syukur kepada Tuhan Kita punya berkat Yang demikian besar Di gereja kita Jadi setahu saya Sejak gereja kita ada Tahun 2005 Sampai sekarang Tahun 2023 Setiap bulan kita adakan Perjamuan kudus Tidak pernah absen Jadi bisa dihitung Sudah berapa tahun Ini adalah berkat Dari Tuhan Untuk gereja kita Kita juga tahu Kita bukan hanya Ada perjamuan kudus Kita juga mengadakan Doa puasa Jadi inilah Jadi inilah kalau kita Menanti kedatangan Tuhan Yesus Yang kedua kali Inilah yang akan terjadi Dalam hidup kita Dua Petrus Pasal 3 Ayat 1 Sampai 7 Ada lima pelajaran Ayat 1 dan 2 Memberitahukan kita Bahwa kita tidak boleh Lupa firman Tuhan Baik itu perjanjian lama Maupun perjanjian baru Kemudian ayat ketiga Ada juga dua pelajaran Apa itu Bahwa para pencemo'o Itu akan keluar dari gereja Bahwa di dalam gereja Juga ada pencemo'o Bukan hanya Ada di luar gereja Apa yang mereka Cemu'o Mereka cemu'o Bahwa Tuhan Yesus Belum datang-datang Yang kedua Para pencemo'o ini Kalau kita lihat Tingkah laku mereka Itu mereka adalah Bertingkah laku dosa Nah ini pelajaran 2 dan 3 Pelajaran keempat Nah kalau Para pencemo'o ini Pasti yang mereka Cemu'o kan adalah Kenapa Yesus Belum datang-datang Ini ada di pasal 3 ini Ayat 4 Pelajaran kelima Dari ayat 5 sampai 7 Dan mereka Mengapa tidak mau Tahu tentang Kedatangan Tuhan Yesus Yang kedua kali Nanti kita akan Belajar Bukan hanya Empat pelajaran Tetapi ada Sepuluh pelajaran Mengapa mereka Tidak mau tahu Tentang kedatangan Tuhan Yesus Sekarang kita mulai Dari Ayat 1 dan Ayat 2 Nah kalau Kalau kita perhatikan 2 Petrus Pasal 3 Ayat 1 sampai 2 Disini Petrus Mengatakan Saudara-saudara Yang kekasih Ini berarti Dia menulis surat Kepada orang-orang Kristen Jadi suratnya Bukan ditujukan Kepada orang-orang Yang tidak percaya Dia mengatakan Ini adalah Surat yang kedua Jadi ini Adalah merupakan Surat yang terakhir Dia tulis Karena setelah Dia menulis surat ini Setelah tidak lama Kemudian Dia dipaku Disalip oleh Pemerintah Roma Saya pernah menyebutkan Bahwa zaman dulu Kalau mau menulis surat itu Tidak gampang Zaman itu Tidak ada komputer Tidak ada kertas Tidak gampang Untuk menulis surat Dan Peter Petrus juga Seorang nelayan Jadi tulisannya Juga tidak bagus Tetapi Allah Menyediakan Seorang Asisten Untuk dia Siapa dia? Marko Silas Yaitu Markus dan Silas Kalau Marko Silas Mau Bung Silas Jadi Kalau tidak ada Markus dan Silas Yang menulis Dia membantu Pasti dia tidak bisa Menulis surat ini Walaupun Petrus Memang dia Dipenuhi oleh Roh Kudus Tetapi dia Perlu orang Yang membantu Dia menulis Gugahan Dari Roh Kudus itu Dia mengatakan Aku menuliskan Kedua surat ini Untuk mengingatkan Untuk mengingatkan Kalian Mengingatkan artinya Kalian sudah pernah tahu Dan sekarang Kalian tahu lagi Kalian tidak boleh Merasa jengkel Contohnya seperti Kamu bilang Oh Kudus ini Sudah saya pernah Dengar Sekarang Saya dengar lagi Itu artinya Allah Mau memberkati Kalian Melalui Kudus ini Karena pengajaran Dari Alkitab Semuanya ada Di dalam Alkitab Itu tidak ada Yang baru Kalau ada pengajaran Yang baru Yang di luar Alkitab itu Namanya pengajaran Sesat Karena orang Telah mempelajari Alkitab itu Beberapa ribu tahun Dan semua pengajarannya Itu sudah Disampaikan Jadi di ayat pertama Petrus mengatakan Di dalam kedua surat ini Aku berusaha Menghidupkan pengertian Yang murni Oleh peringatan-peringatan Kemudian Ayat kedua Bagaimana bunyinya Yaitu Supaya Kalian semua Mengingat Perkataan-perkataan Firman Tuhan ini Nah Firman Tuhan Ada perjanjian lama Dan perjanjian baru Perjanjian lama Ditulis oleh Nabi-nabi Sedangkan Perjanjian baru Oleh para rasul Jadi ditulis oleh Para rasulnya Tuhan Yesus Kalau kita perhatikan 2 Petrus Pasal 2 Dan kita tahu Firman Tuhan itu Tidak Pernah Salah Kenapa Karena Allah Menginspirasikan Walaupun Orang yang dipakai Untuk menulis Itu adalah Orang berdosa Tetapi mereka Telah percaya Yesus Telah dipenuhi Oleh roh kudus Sehingga Alkitab Yang mereka tulis Itu tidak ada Salahnya Bagaimana menjelaskannya Saya pernah menjelaskannya Itu dengan contoh Seperti Maria Maria adalah Seorang wanita berdosa Tetapi Yesus yang dia Kandung Yang dia lahirkan Itu adalah Bayi yang tidak berdosa Itu karena Maria bisa mengandung Adalah karena Kuasa Dari roh kudus Sehingga putra Yang dia lahirkan Yaitu Yesus Tidak ada Satu dosa pun Maria orang berdosa Dan roh kudus Yang memakai dia Sehingga dia Mengandung Yesus Dan Yesus yang ada Di rahimnya itu Adalah Yesus yang Tidak berdosa Sehingga Yesus yang Dia lahirkan itu pun Yesus yang tidak berdosa Nah sekarang sama Roh kudus memakai Musa Menulis firman Tuhan Dari kejadian Sampai ulangan Lima kitab Tiap kata tidak ada salah Setiap buku tidak ada yang salah Selama-lamanya Allah menjaga firmannya Sampai sekarang Di dalam bahasa aslinya Tidak ada salah sedikit Sojicai nyen buna Hipak lai bun Alam buna Lojok Sinjok cua Maya Hanta sila bun Lungcung Kekai sin tin cawta Tinta Moh salah Oleh sebab itu Alkitab dalam bahasa aslinya Bahasa Ibrani Bahasa Aram Bahasa Yunani Semuanya dicatat Dengan sempurna Tidak ada salah Disalin dengan sempurna Tidak ada salah Sedikitpun Sonti kisi Kekai fa He Timotai Hewsu Samchong Sibjuk Jad Di dalam 2 Timotius Pasal 3 16 Dikatakan Allah sendiri Yang mewayukan Firmannya Dan Sonti Pohfu Kesimkin Caya Matai Fujim Uncong Sipat Jad Dan Bukti Bahwa Allah Menjaga Firmannya Itu Ada Di dalam Matius Pasal 5 Ayat Sipat 18 Ayat Hafalan tadi Markus 13 Ayat 31 Itu Juga Membuktikan Bahwa Allah Memelihara Firmannya Selama Lamanya Tidak ada Salah Ayat Yang kita Hafalkan Tadi Itu Sebenarnya Bukan Hanya Di Markus 13 Kata yang Sama Juga Dicatat Di dalam Markus Pasal Matius 24 Ayat 35 Luka 20 Ayat 33 Di dalam Bahasa Indonesia Sudah Dibetulkan Di Sini Perkataan Perkataan Perkataanku Langit Dan Bumi Akan Berlalu Tetapi Perkataan Perkataanku Tidak Akan Berlalu Jadi Yang Dipakai Disitu Adalah Perkataannya Jama Perkataan Perkataanku Bukan Hanya Satu Perkataan Langit Dan Bumi Ini Akan Berlalu Nanti Saya Akan Menjelaskan Tentang Air Ini Jadi Kita Melihat Allah Mewayukan Firmannya Melalui Nabi Nabi Di Perjanjian Lama Dan Kemudian Melalui Para Rasul Di Perjanjian Baru 39 Buku Di Perjanjian Lama 27 Buku Di Perjanjian Baru Alah Memelihara Firmannya Dimana Bukti Bahwa Alah Berjanji Memelihara Firmannya Tadi Matius 5 Ad 18 Markus 13 Ad 31 Kemudian Kita Pernah Baca Mas 12 Ayat 78 Jadi Kalau Kita Punya Firman Tuhan Di Tangan Kita Maka Kita Tidak Perlu Takut Waktu Dicemokan Bahwa Apa Yang Kita Percaya Itu Kita Pasti Tidak Akan Goyang Siapa Yang Paling Suka Mencemokan Orang Orang Itu Adalah Si Jahat Si Jahat Itu Adalah Si Apa Yaitu Orang Yang Dipakai Oleh Iblis Untuk Mencemokan Orang Kristen Ini Pelajaran Pertama Jadi Kita Jangan lupa Bahwa Di Tangan Kita Ada Firman Tuhan Yang Sudah Ditulis Melalui Para Nabi Dan Para Rasul Dari Tuhan Yesus Kalau Kita Setiap Hari Membaca Firman Menyelidikinya Menghafalkannya Maka Otakmu Semakin Pintar Kalau Tidak Kamu Akan Dibohongi Iblis Ini Pelajaran Pertama Pelajaran Kedua Dan Pelajaran Ketiga Di Ayat Ketiga Di Ayat Ketiga Di Ayat Dua Dan Tiga Memberitahukan Ketiga Memberitahukan Bahwa Hal Ini Pasti Akan Terjadi Kapan Terjadinya Apa Yang Akan Terjadi Terjadinya Yaitu Pada Hari Hari Jaman Akhir Hari Jaman Akhir Artinya Apa Hari Hari Jaman Akhir Itu Dimulai Kapan Sampai Kapan Kalau Ketiga Kalau Kamu Membaca Surat Ibrani Pasal Satu Hari Hari Jaman Akhir Itu Dihitung Dari Sejak Yesus Lahir Sampai Dia Datang Kembali Kedua Kali Sudah Berapa Tahun Yaitu Tahun 2023 Ditambah Empat Tahun Mengapa 2023 Ditambah Empat Tahun Karena Yesus Lahir Itu Bukan Pas Tahun Pertama Tetapi Empat Tahun Sebelum Kalender Dihitung Tahun Pertama Kalau Kita Melihat Buletin Gereja Mengapa Kita Selalu Menyebut Tahun Tuhan Di Tahun Tuhan Artinya Apa Tahun 2023 Kita Kita Jangan Hanya Sebut Tahun 2003 Karena Itu Bukan Hanya Berarti Tahun Internasional Tetapi Tahun Tuhan Tahun Dimana Tuhan Yesus Lahir Tetapi Mengapa Disebut Tahun Tuhan Coba Kita Buka Dari Lukas Pasal 4 14 Ayat 18 Kita Baca 14 19 Jat Tujuk Hantau Cun 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 Ayat 18 14 14 19 Dalam Bahasa Indonesia Kita Baca 1 2 3 Roh Tuhan Ada Padaku Oleh sebab Ia telah Mengurapi Aku Untuk Menyampaikan Kabar Baik Kepada Orang Orang Miskin Dan Ia telah Mengutus Aku Untuk Memberitakan Pembebasan Kepada Orang Orang Tawanan Dan Penglihatan Bagi Orang Orang Buta Untuk Membebaskan Orang Orang Yang Tertindas Untuk Memberitakan Tahun Ramad Tuhan Telah Datang Jadi disebut Disini Tahun Ramad Tuhan Telah Datang Jadi Tahun 2023 Tahun Tuhan Apa Artinya Jadi Banyak Berkat Dari Allah Kita Tau Seperti Gereja Kita Tahun Ini Ada Yang Menikah Ada Dua Bayi Yang Dilahirkan Ada Ada Yang Tamat Kuliah Kita Tahu Semua Ini Berkat Tuhan Tetapi Ada Berkat Yang Lebih Besar Bahwa Setiap Tahun Tuhan Menambahkan Orang Yang Percaya Tuhan Yesus Yesus Disini Saya Ingat Tahun Lalu Ada Orang Baru Yang Percaya Tuhan Yesus Tahun Ini Juga Ada Setiap Tahun Ada Orang Baru Yang Percaya Tuhan Ini Artinya Tahun Rahmat Tuhan Di mana Kita Memberitakan Injil Terus Ada Orang Yang Percaya Nah So Jadi Mereka Kita Lihat Sikin Baya Fatsen Cain Kau Fih Hong Metan Tanju Song Tika Entian Tanh Heja Boy Cisio Jadi Janganlah Kita Lupa Bahwa Di dalam Geraja Memang Akan Terjadi Demikian Tetapi Juga Pasti Akan Ada Yang Mengejek Nah Para Pengejek Ini Mereka Pasti Mengejek Orang Orang Kristen Karena Tadi Saya Sudah Mengatakan Orang Kristen Saling Menyapa Dengan Salam Maranata Maranata Lalu Mereka Mengejek Mana Tuhan Muka Belum Datang Lalu Apa Kata Mereka Mereka Lalu Bilang Tuhan Kamu Belum Datang Kita Nggak Usah Perci Seperti Kami Belum Mau Percaya Dia Namun Kepada Mereka Yang Belum Mau Percaya Yesus Hidup Mereka Seperti Apa Kita Lihat Di Ayat Ketiga Jadi Mereka Ini Adalah Nabi Nabi Palsu Yang Bukan Hanya Mengejek Mereka Mengejek Orang Orang Yang Percaya Tuhan Yesus Bagian Akhir Dari Ayat Ketiga Mengatakan Hidup Mereka Itu Penuh Dengan Hawa Napsu Atau Dosa Apa Itu Dosa Tujuh 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 Disini Tuhan Yesus Sudah Memberitahukan Kita Berbagai Macam Dosa Dari Ayat Markus Pasal 7 Ayat 21 Sampai 23 Tujuh 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 Fais Siong Disitu Tuhan Yesus Mengatakan Yang pertama Adalah Pikiran Jahat Pikiran Jahat Cabul Curi Tujuh 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 Jadi yang kedua Itu Percabulan Tujuh Tujuh Pencurian Tujuh 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 Yang keempat Di Indonesia Ada Diterjemahkan Pembunuhan Tetapi Di Di dalam Penterjemahan Indonesia Sebelum Pembunuhan Itu Ada Satu Dosa Yang Dicatat Yaitu Sumpah Palsu Sumpah Palsu Kemudian Pembunuhan Perjinahan Tujuh Kemudian Pertanya Kejahatan Kejahatan Kelisikan Hawa napsu, iri hati. Yang kemudian hujat apa artinya? Hujat dalam bahasa akannya spesial sekali. Hujat. Hujat. Kesombongan. Kemudian kebebalan. Jadi di sini ada empat belas macam dosa yang satu persatu Tuhan Yesus sebutkan. Jadi orang yang tidak percaya Yesus kita bisa lihat ya list dari dosa ini ada pada mereka. Jadi pertama mereka mengapa berdosa karena dari pikiran mereka sudah jahat. Nah kalau kita mengapa berdosa. Jadi kita mengapa berdosa. Kemudian kata mereka yang mengejek orang yang percaya Yesus. Nah ke sini pun kita juga mengapa hujat dan sombong. Nah di sini di dalam bahasa Indonesia itu disebut hujat dan sombong. Nah kita hanya menyanyi kami. Jadi demikianlah dosa mereka. Nah ini adalah pelajaran dua dan tiga. Jadi mereka bukan hanya mengejek ya penuh dengan pengejekan. Tetapi hidup mereka itu penuh dengan dosa. Nah dari sejak Tuhan Yesus melayani sampai dia datang kembali kedua kali. Pasti penuh dengan pengejek-pengejek. Kemudian pelajaran pagi ini yang keempat di ayat keempat. Dua Petrus pasal tiga dan empat. Bagaimana cara mereka mengejek orang Kristus. Mereka mengatakan Tuhan Yesus telah berjanji untuk datang kembali. Kenapa sampai sekarang belum datang. Sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal. Segala sesuatu tetap seperti semula. Pada waktu dunia ini diciptakan. Tidak ada perubahan. Jadi mereka mengatakan dunia ini tidak berubah sudah beribu-ribu tahun. Masih seperti dunia yang dulu. Jadi bagaimana cara mereka mengejek kita orang percaya Tuhan Yesus. Jadi mereka mengatakan kalian orang yang percaya Yesus. Alkitab menjanjikan Yesus datang kembali. Kenapa sampai sekarang belum datang-datang. Dan Yesus kalian mengatakan segera datang. Kenapa sampai sekarang belum datang. Kalian sudah dibohongi Yesus. Petrus bersama rekan-rekannya pada saat itu tentu saja hidup mereka susah. Mengapa? Karena dianiaya. Banyak orang Kristen pada zaman itu ya. Karena mempertahankan iman mereka kehilangan nyawa. Mereka menanti Tuhan Yesus datang menolong mereka. Tapi sampai mereka mati pun Yesus belum datang. Mereka mengatakan, Jadi para pengetah yang mengatakan. Kalau begitu dunia ini tetap sama. Dari dulu sekarang sampai selamanya tetap sama. Yesus mana anda datang. Jadi mengapa mereka tidak mau percaya. Jadi ayat 5, 6, 7 ini disini memberitahukan kita mengapa mereka tidak mau percaya atau tidak mau tahu. Jadi mereka tidak mau percaya pertama karena mereka tidak mau percaya firman Tuhan. Karena Alkitab disini memberitahukan kita bahwa dunia zaman dulu dengan dunia zaman sekarang itu tidak sama. Kalau kamu baca kejadian pasal 5. Kalau kamu baca kejadian pasal 5. Manusia bisa hidup sampai hampir seribu tahun. Tapi sekarang tidak ada yang bisa hidup sampai seribu tahun. Tapi sekarang tidak ada yang bisa hidup sampai seribu tahun. Karena Allah telah pernah memusnahkan dunia waktu itu dengan air bah. Jadi kalau kamu lihat air jangan hanya ingat hujan. Kalau lihat air harus ingat air hujan. Jadi waktu lihat air harus ingat hujan. Mengapa? Karena kalau tidak ada hujan kita tidak punya air bersih. Ya tidak. Jadi kalau ada hujan maka kita dapat air bersih. Tetapi zaman sebelum air bah, dunia ini tidak pernah ada hujan. Manusia bisa hidup sampai seribu tahun. Mengapa? Mengapa? Karena Allah memelihara bumi ini dengan air ya. Jadi matahari itu tidak langsung menembus ke dalam bumi. Sehingga kalau kita baca dari kejadian kejadian 567.8. Baru kita tahu bagaimana Allah membinasakan dunia ini dengan air bah. sehingga disini di 2 Petrus pasal 3 disebut tentang air ayat 5, 6, 7 berbicara tentang air jadi bagaimana cara Allah menghukum dunia ini mengapa Allah menghukum dunia ini karena zaman itu manusia begitu jahat semua yang mereka pikirkan adalah jahat tidak ada yang baik hanya ada 8 orang yang percaya Yesus oleh sebab itu kalau kita melihat karakter Chinese huruf kapal disana terkandung 8 mulut 8 mulut ini melambangkan 8 orang yang percaya itu siapa yaitu Nu istri Nu tiga putranya tiga menantunya Allah menyelamatkan kedelapan mereka Allah memberintahkan mereka membuat batra membuat batra di atas gunung orang kalau buat perahu pasti ya di tepi pantai atau di tepi sungai tidak ada yang membuat di atas gunung jadi orang-orang menertawakan Nu dan mengatakan kamu gila ya buat kapal kok di atas gunung dan Nu membuat batra itu bukan 1-2 tahun tetapi 100 tahun lebih dan Allah mengatakan aku akan memusnahkan dunia ini dengan air tetapi jajah zaman itu belum ada hujan sekalipun jadi bagaimana cara Allah bisa memusnahkan dunia dengan air orang masih bisa hidup sampai hampir 1-1 tahun zaman itu tidak perlu ada AC ya dunia itu begitu adem semua cuacanya sama di seluruh bagian dunia cuacanya sama sampai pada saat Nu hampir menyelesaikan batra 120 tahun lamanya ala pemerintahkan dia masuk membawa binatang-binatang waktu dia sudah masuk ala sendiri yang menutup pintu batra pada saat ala menutup pintu batra lalu ala kemudian mulai ya memecahkan air yang menutupi bumi ini supaya turun dengan hujan dengan hujan kenapa dengan hujan kalau dia hakep Allah ya kalau sekali airnya diambrukkan itu kapalnya pecah jadi dengan cara diturunkan hujan supaya ala tidak langsung memecahkan ya bola air itu karena nanti kalau tidak itu bateranya bisa tidak tahan hancur lebur ya jadi dengan 40 hari ala menurunkan hujan jadi airnya hujan turun 40 hari 40 malam dan kemudian air itu mulai naik naik sampai semua gunung yang tertinggi itu terendam jadi banjir terjadi hampir satu tahun selama satu tahun lebih lebih dari 365 hari kalau kamu baca kejadian kamu tahu ya banjir terjadi lebih dari 365 hari kemudian ala mulai ya sedikit-sedikit menyurutkan air caranya jadi dia membuat laut ya itu supaya lebih dalam sehingga air bisa mengalir ke dalam laut dan dia menimbulkan benua atau pulau itu lebih tinggi sehingga air itu tidak lagi merendam bagian daratan dan di bola bumi ini sudah tidak ada air lagi kalau menggunakan awan jadi sekarang kita bisa melihat awan tetapi sebenarnya zaman Adam Adam tidak pernah melihat awan tidak ada awan jadi alam memelihara kita tidak binasa walaupun zaman itu ada terjadi air bah jangan kita melihat air begitu sederhana setiap hari kita dapat meminum air tapi kita ingat ya air pernah dipakai ala untuk memusnahkan dunia ini yang kedua api api bukannya sederhana mungkin sekarang kamu tidak lagi memakai meches ya korek api kita semua sekarang pakai pomper gas sekali kita tek apinya keluar ala akan menggunakan api 2 Petrus 3 ayat 7 dia akan menggunakan api untuk memusnahkan dunia ini taukah kamu api ini kalau saya bakar ke plastik ini pasti hancur atau saya bakar ke besi lama-lama besi juga bisa hancur tidak ada satupun ya benda di dunia yang dibakar dengan api tidak akan hancur jadi jangan hanya kita lihat api yang bisa membakar benda ya tapi kita harus ingat di neraka itu penuh api nah maka aku jim kyu cong kong sih katia cai foh hanga ke cung boi si keke foh boi buah Markus 9 memberitahukan kita bahwa di neraka itu apinya tidak pernah padam ulatnya tidak pernah mati juga nih ga cisao nih nampu dikonsui kali ke foh aja msinyo penuh jadi kalau kita ditertawakan di ejek kita kasih lihat aja air dan api ini mau panggil ke suyaan kian tanah rungcung nincim si ya nih wong jangan pernah anggap remeh dengan air ya pernah ala menggunakan air ya menghabiskan semua nyawa jadi bukan hanya 1-2 juta tetapi bermilyar orang terendam mati oleh air kalau naik gunung ya kok di gunung tuh biasanya ada kulit kerang itu tandanya pernah banjir kalau kita naik ke gunung kadang kita melihat ada kulit kerang coba ya mengapa karena dunia pernah ya direndam habis bahkan gunung yang tertinggi pun pernah direndam air ada kulit kerang hanya manusia yang ada di dalam batra itu yang hidup oleh sebab itu karakter Chinese untuk kapal ada 8 orang di dalamnya sekarang kita kembali ke teks kita mengapa mereka tidak mau percaya mereka tidak percaya bahwa dunia jaman nu dengan jaman sekarang berbeda mereka tidak mau percaya bahwa dunia jaman dulu sudah pernah dihukum oleh ala dunia jaman sekarang satu hari ala juga akan binasakan tetapi bukan dengan air tetapi dengan api manusia dan juga roro jahat yang tidak mau percaya Yesus satu saat juga akan dibuang ke dalam danau api kalau kita melihat Alkitab bukan hanya dari dua Petrus dari seluruh Alkitab mereka tidak mau percaya mereka tidak mau percaya bahwa ala menciptakan langit dan bumi ini melalui firman mereka tidak mau percaya bahwa dengan firmannya ala memelihara dunia ini mereka juga tidak mau percaya bahwa air itu adalah unsur yang penting mereka tidak percaya bahwa ala telah menggunakan air untuk membinasakan dunia ini mereka tidak mau percaya bahwa dihadapan ala seribu tahun itu sama seperti satu hari mereka mengatakan Yesus tidak datang itu karena Yesus datangnya telat mereka tidak mau percaya bahwa kalau Yesus datang itu seperti pencuri mereka tidak tahu kapan datang mereka juga tidak mau tahu bahwa kalau Yesus datang yang sudah mati di dalam Kristus akan dibangkitkan dan kita yang belum mati yang percaya akan diangkat bersama-sama ke angkasa bahwa Tuhan Yesus datang bukan hanya menyelamatkan orang yang percaya kepadanya tetapi juga akan menghakimi musuh-musuhnya ketika Tuhan Yesus sudah mengangkat kita ke angkasa maka dalam tiga setengah tahun di dunia ini akan terjadi sengsara besar yang terakhir orang-orang yang tidak percaya Yesus itu mereka akan menyerang dan menghabisi Israel Pada saat itulah orang-orang Israel baru berseru memohon pertolongan Yesus maka Tuhan Yesus akan turun ke atas gunung jaitun dan menyelamatkan bangsa Israel pada saat itulah Tuhan Yesus akan memerintah menjadi raja di atas segala raja selama seribu tahun maka dia akan disebut raja damai karena selama seribu tahun tidak akan ada lagi perang maka singa-singa akan memakan rumput tidak lagi makan daging selama seribu tahun jadi kita tahu seribu tahun itu adalah waktu yang Tuhan berikan kepada kita tetapi setelah seribu tahun kemudian Allah akan melempaskan roro jahat iblis ini dari lubang yang tanpa dasar setelah kerajaan damai seribu tahun waktu itu lah para iblis dan roro jahat ini akan sekali lagi menggoda dan menggoda orang-orang yang percaya lalu bagaimana Yesus akan menghukum mereka maka Tuhan Yesus akan mengirim api untuk menghanguskan mereka saat itulah semua mereka Tuhan buang ke dalam api danau api setelah mereka diadili mereka dibuang ke dalam danau api jadi Allah membinasakan dunia yang kita tinggal sekarang sehingga ayat hafalan tadi mengatakan yang langit dan bumi ini akan berlalu langit dan bumi ini akan berlalu mengapa? karena Allah tidak mau lagi ya langit bumi yang jahat ini semua mau dihanguskan seperti kita ya kita punya rumah yang rusak kita tidak mau lagi kita robokkan semuanya saat itulah kita akan punya disanalah kita akan tinggal bersama Yesus selama-lamanya jadi mereka mengatakan Tuhan Yesus sudah seribu tahun dua ribu tahun sudah begitu lama tidak datang-datang dia sudah telat datangnya Allah yang tidak terbatas sebenarnya Tuhan Yesus itu adalah Allah yang tidak terbatas walaupun dia memberitahukan kita seribu tahun tetapi dihadapan dia itu seperti satu hari ketika Adam dan Hawa menanti kedatangan Tuhan Yesus lahir mereka menanti empat ribu tahun sekarang Tuhan Yesus sudah naik ke surga kita sudah hampir dua ribu tahun jangan kita bilang ini sudah lama karena Allah itu Allah yang kekal dihadapan dia seribu tahun itu tidak lama bahkan sejuta tahun pun tidak lama bagi dia karena kalau satu juta kita banding dengan kekekalan satu juta itu tidak ada apa-apanya sekarang contoh misalnya kamu punya uang satu juta jadi mungkin ya sekarang kita punya uang satu juta tetapi untuk punya uang satu miliar apalagi triliun apalagi punya uang satu triliun kalau jumlah triliunan itu biasanya milik negara seperti utang negara Indonesia sudah berapa ribu triliun saudara dan saya tidak pernah punya uang triliunan satu triliun itu nolnya dua belas loh sifung caklangan itu kuadriliun kalau punya uang yang lima belas nolnya itu sudah kuadriliun sifat caklangan kalau punya uang yang lapan belas nolnya apa itu namanya kuintilyun nyisip caklangan kemudian tambah lagi punya uang yang jumlah nolnya dua puluh satu nol sif tilyun sif tilyun sif tilyun nyisip si caklangan kalau dua puluh empat nolnya sif tilyun sif tilyun nyisip si caklangan si antipet ini kalau punya jumlah uang yang sudah dua puluh empat nol sif tilyun sif tilyun itu sudah sangat-sangat kaya sif tilyun sif tilyun sekarang misalnya kalau kamu punya uang satu dolar sif tilyun kamu simpan di bank pada tahun Tuhan Yesus lahir sekarang tahun 2023 dikali ke bunga terus kamu kalikan bunganya sif tilyun sif tilyun katakanlah tiga persen saja gak usah banyak maka nolnya jadi berapa jadi berapa jadi berapa kalkulator kamu tidak bisa menghitungnya pakai komputer hitungnya pakai komputer hitungnya uang kamu kalau kamu satu dolar tabung di tahun Tuhan Yesus lahir sampai sekarang nolnya sudah jadi dua puluh lima nol kalau kamu sekarang memberikan persembahan jangan kamu pikir oh saya persembahkan uang saya uang saya jadi berkurang pendeta pang selalu mengatakan kalau kamu memberikan persembahan kamu itu mentransfer uang kamu ke sorga uangmu tidak berkurang karena uang itu dipakai siapa ala yang pakai taukah kamu kalau uang kamu ada di dompet itu kamu tidak keluarkan atau tidak kamu belanjakan misalnya kue ini 5 ribu mungkin bisa beli dua potong kue uang ini tetap bukan jadi milik saya karena apa karena kalau saya mati sekarang uangnya siapa yang pakai bukan uang saya uang ini akan menjadi milik saya kalau saya pakai saya belanjakan nah sekarang bagaimana cara ala menggunakan uangnya kalau uangnya masih di dompet kamu ala tidak bisa pakai kamu harus keluarkan dan berikan persembahan kemudian gereja pakai untuk bayar listrik misalnya beli bensin dan lain-lain nah itu artinya ala memakai uangmu oleh sebab itu uang dari Tuhan jangan dimasukkan ke gereja ke bank ada gereja ya yang uangnya banyak berapa ratus miliar tapi disimpan di bank siapa yang pakai BCA juga BCA yang pakai putar BCA senang dia menertawakannya uang Tuhan itu harus dipakai untuk apa untuk membantu orang kalau misalnya ada anggota gereja yang sangat tidak mampu untuk sekolah beritahu gereja gereja bisa mencarikan jalan keluar karena uang gereja harus dipakai kalau tidak dipakai itu bukan uang Tuhan demikian juga uang di dompetmu kalau tidak kamu pakai itu bukan uangmu jadi kita jangan pelit sama Tuhan jadi kalau hitung uang ya ada yang terakhir itu yang angkanya 33 buah angka nolnya desiliun istilahnya sudah desiliun ada yang namanya desi disini ingat ya desiliun itu angka sudah terbanyak bukan hanya jumlah uang ya jumlah tahun juga ya satu tahun 2000 tahun kok rasanya masih lama Tuhan Yesus datang bukan Tuhan Yesus lelet karena di mata dia itu masih 1-2 hari mengapa dia belum datang datang karena dia mau semua orang percaya kepadanya supaya tidak ada seorang pun yang binasa terakhir kalau otak kamu otak saya setiap hari ingat Tuhan Yesus akan datang kembali pasti kamu tidak gampang menyerah jangan sedikit-sedikit menyerah sakit sedikit menyerah mengalami sedikit kesusahan menyerah sudah gak mau ikut Yesus lagi jadi jangan cepat menyerah karena Tuhan Yesus pasti datang menjadi raja di atas segala raja Tuhan di atas segala Tuhan yang kedua ketika kamu selalu ingat bahwa Tuhan Yesus segera datang maka hidup kamu itu pasti punya semangat yang besar tidak loyo tidak loyo karena ketika Tuhan Yesus datang kembali kita adalah manusia yang paling berbahagia yang ketiga ketika Tuhan Yesus belum datang kembali maka kamu harus saling menyapa sesama orang Kristen dengan tiga sapaan pertama Immanuel ala besertamu mengapa mengapa kamu tahu ala beserta kamu kalau kamu memberitakan Injil pada orang percaya Yesus kalau kamu tidak pernah memberitakan Injil tidak pernah membawa orang percaya Yesus maka kamu disebut orang Kristen yang egois mengapa kamu tahu bahwa Allah menyertai gereja ini karena setiap tahun gereja kita ada orang yang orang baru yang percaya Tuhan Yesus dan diselamatkan mengapa kamu bisa tahu bahwa Allah menyertai sekolah Kristen Kalfari karena setiap tahun ada murid dari SKC yang percaya Tuhan Yesus mengapa Allah menyertai kamu karena kamu ada membawa anggota keluarga kamu percaya nah ini artinya Allah menyertai kita Allah tinggal di dalam hati kita yang kedua yang kedua jangan lupa menyapa sesama orang percaya Maranatha Maranatha artinya Tuhan Yesus pasti datang kembali waktu dia datang dia menyelesaikan segala kesusahan kita yang tua tidak tua lagi yang sakit tidak sakit lagi yang mati dibangkitkan memiliki memiliki tubuh mulia selama-lamanya tinggal bersama Yesus yang terakhir salam Immanuel tadi dari Matius pasal 1 ayat 23 kemudian salam Maranatha ada di 1 Korintus pasal 16 ayat 22 Maranatha yang ketiga salam yang terakhir yang ketiga solidio gloria apa artinya segala kemuliaan untuk Tuhan di catat dimana di dalam Roma 11 ayat 36 jadi kita punya 3 salam Immanuel Maranatha solidio gloria solidio gloria segala kemuliaan untuk Tuhan di pagi ini kita sudah belajar 5 pelajaran pelajaran pertama jangan lupa firman Tuhan yang kedua pasti akan ada yang mengejek kita yang ketiga para pengejek itu mereka adalah para pendosa Tuhan Yesus sudah mencatatnya sebanyak 14 dosa yang keempat pelajarannya mereka mengatakan mengapa sampai sekarang Tuhan Yesus belum datang Petrus sudah 30 tahun lebih melayani kenapa belum datang-datang bahkan sampai sekarang 2000 tahun kenapa Yesus belum datang yang kelima mengapa mereka mengejek karena mereka tidak mau tahu karena mereka tidak mau tahu bahwa 1000 tahun di mata Tuhan itu adalah sama seperti satu hari bukan hanya satu hari satu juta satu miliar desiliun bahkan sampai satu desiliun pun yang nolnya ada 33 semua angka sampai bahkan desiliun pun kalau kita banding dengan kekekalan itu tidak ada artinya oleh sebab itu saudara dan saya kita harus giat melayani kita harus mempersembahkan tenaga kita uang kita untuk melayani Tuhan kalau kita ditertawakan orang perlihatkanlah air perlihatkan api katakan bahwa Allah telah pernah memusnahkan dunia dengan air dan kelak dia akan memusnahkan dunia dengan api kalau orang tidak percaya api cobalah tutup mata kalian kemudian pakai dua jari tutup kedua telinga apa yang kamu dengar boleh dicoba bunyi apa bunyi suara api jadi setiap hari kalau kita masak ya nyalakan api ingat kelak dunia ini akan dimusnahkan dengan api jadi beritahukanlah kepada anggota keluarga kita yang belum percaya untuk segera percaya Tuhan Yesus supaya mereka tidak pindah mari kita berdoa bapak kami di surga kami sudah mendengarkan kebenaran firmanmu kiranya engkau mengukirkan firmanmu dalam hati kami supaya kami semakin percaya Tuhan Yesus dan menanti kedatangan Tuhan Yesus bersaksi untuk Tuhan Yesus dan semakin banyak anggota keluarga kami yang dapat percaya Tuhan Yesus kami menanti kedatangan Tuhan Yesus kembali kedua kali untuk menjadi juru selamat kami dan menghakimi manusia musuh-musuhnya di dunia ini ampunilah dosa-dosa kami dalam nama Tuhan Yesus amin berikutnya adalah perjaman kudus waktu dan tempat kami serahkan kepada Bapak Pendeta Pang Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus untuk perjaman kudus yang mengingatkan kita bagaimana kebesarnya kasih Yesus kepada kita yang terlalu banyak 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 Salam sejahtera. 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 Amen. Amén. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Salam sejahtera.